KABAR KURANG MENGGEMBIRAKAN MENGHAMPIRI AREMA, FC YANG TAKKAN BISA MENURUNKAN 6 PEMAIN ANDALANNYA DI BABAK PEREMPAT FINAL PIALA PRESIDEN 2022. Nasib apes itu didapatkan Arema FC setelah 6 pemainnya tersebut mengalami kondisi yang hampir sama yang di pemulihan cedera. Adapun 6 pemain Arema FC yang absen itu yakni Siadda Costa, Kusedia Hariudo, Bagas Adi, Hasim Kipu, Gian Solak, dan Shefful Anwar. Absennya 6 pemain tersebut tentu mengurangi kekuatan Arema FC. Eduardo Almedia selaku pelatih tim Singo Adan Sakan dipaksa memutar otak puna mencari solusi dari situasi tersebut. Juru taktik asal Portugal itu pun mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan terbaru sebelum membuat keputusan akhir dalam persiapan timnya menyambut perempat final. Mereka tengah menjalani pemulihan dan kami menunggu hasil pemeriksaan dari dokter tim Ujar Almedia dilansir We Aremania. Kalau mereka kondisinya oke ya mereka bisa kembali ke tim, tapi kalau tidak bisa bermain kami akan mencari solusi yang lain tambahnya. Dari kenan pemain tersebut, hanya Bagas Adi yang punya peluang lebih besar untuk tampil dibandingkan rekan setim lainnya. Eduardo Almedia tentu ingin para pemain terbaiknya bisa tampil pada babak perempat final Piala Presiden 2022. Hal ini dikarenakan jika Arema FC mampu tampil dengan kekuatan penuh, peluang untuk meraih kemenangan semakin terbuka lebar. Alali ada misi besar untuk meraih hatrik gelar juara Piala Presiden yang secara tidak langsung membuat Arema FC akan berjuang semaksimal mungkin. Kejelian Almedia dalam hal mengatur taktik dan strategi akan dihji jika beberapa pemain andalannya tersebut absen dalam laga perempat final mendatang. Arema FC sendiri berhasil lolos ke babak perempat final setelah menyegel status juara grup D di Piala Presiden 2022. Tim single Aidan sukses mengungguli Persik Kediri, PSM Bakasar, dan Persikaboh 1973 di grup tersebut. Arema FC kemungkinan akan bertemu dengan tim yang menempati posisi runner-up dari grup Adi Babak perempat final.